Seorang pria di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan menjadi tersangka, dikarenakan memukul pelaku yang hendak mencuri motornya hingga tewas. Kasus ini menjadi viral dan membuat haboh media sosial tersangka ini. Bernama Juandi dihadirkan saat konferensi pers di Polres Oganilir, Juandi mengaku kesal kepada pelaku pencurian. Saat ditanya petugas mengapa dia memukul dan menganiaya pelaku yang hendak mencuri motornya, saya kesal Pak Ucap Juandi. Sementara kakak Juandi yakni Napilin meluturkan, adik saya bela diri dan berusaha mengamankan motornya yang mau dicuri, dirinya keberatan. Adiknya dijadikan tersangka karena mempertahankan hartanya. Menurut Napilin yang memukul korban Eko sampai mati itu siapa? Masa? Di tempat kejadian perkara banyak sekali sedangkan adik saya hanya mengejar korban yang mau mencuri motornya, ungkap Napilin. Sementara Satreskrim Polres Oganilir mengatakan penyelidikan terus. Berlanjut tidak hanya berhenti hanya menetapkan tiga tersangka terbuka. Peluang ada penambahan tersangka lainnya. Kasus amuk masa yang mengakibatkan tewasnya pencuri sepeda motor yang terjadi di desa Tanjung Tamba kecamatan Tanjung Batu Kabupaten. Oganilir 31 Januari tahun 2023 ini masih akan dikembangkan ungkap petugas. Menihaya saudara Eko yang mengambil motor saudara. Kesal dikit pak. Kesal dikit atau kesal banyak? Kesal. Dikit-dikit. Dikit-dikit pak ya pak. Iya, dikit-dikit banyak juga. Begitulah. Kesalnya ngapa? Aku langsung balik saja anak pak. Kamu bawa anakmu pada satu? Iya, masuk 9 tahun. 9 tahun? Iya. Bawa anakmu pada satu? 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 Terima kasih telah menonton!